Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleser dan sekarang di tangguh ini ada Infinix Smart 6 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada handphone ini dengan melakukan hard reset via recovery mode karena sudah kita coba untuk mengacak pola kunci layarnya tetap tidak ketemu juga untuk melakukan hard reset pada handphone ini kita harus matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita tekan dan tahan pada bagian power off kita tunggu sampai handphone ini betul-betul mati kemudian kita akan menekan kombinasi tombol yaitu kita menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dulu tombol volume bawah kemudian kita tekan tombol power tekan dan tahan terus kedua tombol ini sampai handphonenya menyala biasanya dimulai dengan getar kemudian handphone menyala nah pada saat sudah getar dan menyala dengan cepat langsung kita lepas tombol power tapi tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawahnya oke ini handphone sudah menyala tombol power sudah kita lepas kita tahan tombol volume bawah lalu lepaskan tombol volume bawah sampai masuk ke menu recovery seperti ini selanjutnya disini kita akan pilih menu web data slash factory reset bisa kita turunkan dengan menekan tombol volume bawah kemudian untuk oke nya kita bisa tekan tombol power lalu kita turunkan lagi ke menu factory data reset dengan tombol volume bawah kemudian tekan tombol power lagi untuk oke nya dan kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai formatting data kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai kalau sudah data web komplit kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system now dengan menekan tombol power kembali selanjutnya handphone akan otomatis restart kemudian melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan infonya dan kita tunggu yang penting jangan sampai kehabisan baterai yang perlu diketahui jadi metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini selanjutnya kalau proses loadingnya sudah selesai maka langsung masuk ke tampilan ekos jadi disini tinggal kita setting bahasa atau tetap gunakan bahasa Inggris saja kemudian klik start kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu jika bisa Oke sekarang kita pilih ke negara kemudian kita klik next kemudian kita lewati dulu untuk kartu SIM dan ternyata pada halaman connect to Wi-Fi tidak bisa kita lewati jadi untuk melanjutkan set up nya kita harus menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data setelah handphone terhubung ke jaringan internet maka akan otomatis ke halaman berikutnya bisa kita berikan centang disini kemudian kita klik next jika kita lihat kondisinya seperti ini berarti bisa kita pastikan handphone ini terkunci akun Google nya pertama tadi karena di halaman connect to Wi-Fi tidak bisa kita lewati kemudian di pojok kiri atas layar handphone ini ada logo gembok yang menandakan jika handphone ini terkunci akun Google nya maka jangan sampai lupa akun Google yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini selanjutnya di halaman copy apps and data disini kita pilih don't copy kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loading just a sec nya selesai dan ternyata kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena kasus awalnya adalah lupa kunci layar namun di bagian bawahnya ada keterangan use my Google akun instead kita bisa klik menu ini lalu kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Google pada halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini jika ingat akun Google nya langsung ketikkan saja emailnya kemudian login dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun Google nya bagaimana kemarin sudah kita buatkan cara bypass akun Google pada Infinix Smart 6 silahkan disimak tutorial cara bypassnya dan untuk tutorial bypassnya link video sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi baik terima kasih sudah menonton video ini ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelangflasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota